selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati manfaat daun bidara ini yang sering kita gunakan adalah untuk memandikan jenazah ini sahih ya kalau untuk memandikan jenazah jadi dari hadis Ibn Abbas radiyallahu'an tentang orang yang pernah jatuh dari ontanya dan meninggal orang itu Nabi SAW bersabda mandikanlah dia dengan air dan daun bidara dan kafanilah dengan dua baju hadis riwayat Bukhari Muslim jadi ini banyak manfaatnya ya daun bidara salah satunya untuk memandikan jenazah dan pohon bidara ini perlu kita ketahui juga pohon salah satu pohon yang ditakuti oleh jin jadi kalau misalnya ada jin ini insya Allah jin takut karena salah satu teknik rukiah jika ada orang kesurupan ini salah satunya dengan menggunakan daun bidara jadi ada daun bidara kita petik 7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kita ini ya diuleg diuleg kita masukkan ke dalam air baca surat Al-Fatihah baca awal surat Al-Baqarah ayat kursi terus terakhir surat Al-Baqarah Al-Ikhlas Al-Falak 3 kali Al-Ikhlas 3 kali Al-Falak 3 kali Anas 3 kali ditiup dan ayat-ayat rukiah yang lainnya maka diminumkan Insya Allah ini penangkal jin jadi termasuk metode untuk merukiah jika ada yang kesurupan dan ini bagus juga ditanam di rumah untuk hiasan itu lumayan bagus karena nanti ini ada daunnya daunnya berbentuk seperti buah apel ciri-cirinya kalau bidara itu yang ada di bumi jadi berduri berduri ada durinya karena ada juga yang mengaku-ngaku pohon bidara tapi gak ada durinya untuk yang di bumi pohon bidaranya berduri tapi insya Allah kalau disampaikan dari dalil-dalil yang ada nanti durinya ini di surga akan diganti dengan buah ya akan diganti dengan buah buahnya manis insya Allah enak dan kegunaannya sangat banyak sekali karena ya itu tadi setiap kita kan insya Allah akan mengalami kematian kalau misalnya kita nanti sulit mencari daun bidara sulit juga nanti memandikan jenazah siapa tahu ada sanak kita ataupun kerabat kita tetangga kita ataupun kita sendiri nanti mati kan kalau ada daun bidara cepat gitu jadi untuk kita semua saya antum ya jadi harus tanam pohon bidara ya tanam pohon bidara dan untuk pengobatan-pengobatan juga lumayan bagus ya lumayan bagus dan untuk merukiah juga ya siapa tahu nanti di rumah kita ada jin yang lagi ganggu ataupun jin lagi iseng lalu ada yang kesurupan ini teknik-tekniknya tadi seperti itu ya oke terima kasih sekilas tentang daun bidara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih